perutusan pitung puluh murid panglimbang limang menit kapetik soko inje lukas bab sepuluh ayat cici tekan ayat Roles agomo katulik mono agomo misi tegesi agomo perutusan soko tembung perutusan bisoka dudut pamupus merowo poro pendiri dalam gusti Yesus ngemban ayan ingutus ngedomake ngelmu piwulang lan pengalaman seserabungan bareng gusti Yesus kang ngasilake kaslametan marang sopo wai kapan wai ono ngendiwai lan ing kahanan opo wai dina ancas tujuani yaiku supaya saakeake wong tepung gusti Yesus melu ngayati piwulang lan pakoni sarto banyur antuk kaslametan ugo wawasan dinaiki bisoda dilandesan perutusan utawa misi poro pendiri dalam gusti ing waktu kang prayogo gusti Yesus ngutus murid cacah pitung puluh jajah desa milangkori martaake warto kabungan dalam sinebut waktu kang prayogo jalaran poro murid waska anggap duwisangu kang cukup minongko utusan poro murid waska walekmane kong ngelmu lan pakarti kristiani koyoto pakon resnani mungsuh prakoro madeg dadi juru adil piwulang bab karahayon lan bab kang bilaini bab wigatini ngasilake waktu mindak becik bab pangolain sabdo juruning lemain ati kanti prayogo bab wigatini dati pepadang ngeng pepodo bab wigatini ngerasuk sipat andap asur minokotetunggul lansak pituruti sangu sangu kang ndak sebut aki iki bisa panjengankan kabeh pirsani lansetite aki ing injiluka siwiwit bab nem ketuk bab songo kaya dine poro rasul kang sakdur ngewus ingutus luigisik saja poro murid iki ugo kinantenan kaseksten sarto kuwoso tangguh nundung demid-demid kejebo iku gusti Yesus sukuweling mawanti-wanti supaya nuhoni jati diri minokko murid-murid sang kristus jati diri mau yaiku ngendelaki alah pangeran yang sakabai ngerahapin nyamian kangkasu gwake kanti ikhlas jalaran iku pituasi sawi jening utusan orang ngendem serik rikolo ditampik kanti ngetapakir lebu soko sikil lansak pituruti poro murid ingutus nuturi lan memulang menawak ratoneng alah wos caket kanti perutusan niki saat menegus di Yesusnya wisake kader kader pitoyo kanggun rusake karyo dalem saat mongso-mongso panjenengane kasengkaake inga luhur alias mikrat menyang suargo amrih prayogane laku poro murid ugobiso sinau marang pengalamane poro rasul poro sutersno plm kinaseh wihwit nompok sakramen baptis saat meniawai dewi ugobus antuk manekowarno ngelmu patu ladan sarto berkah berkalian soko gusti melikini berkah keselamatan langgeng kabeiki podo kita angsu soko serawong kang raket kalawan gusti Yesus serawong maguyub jurunin pasamuan sarto prastawa prastawa lio kang ing urep madinan kang ing kuno gusti rawuh sacoro sinengker gusti Yesus yang kersaake supaya kabeh kampus podo kita tompok iki dadisangu kanggu martaake kabar kabungan marang pepodo sopowai ing endiwai kapan wai lan ing kahanan opowai pitu terdalap gusti marang muri pitong puluh ugo isih lumaku kanggu awai diwi ngerahapi nyamian kangkas ugohaki kanti ikhlas jalaran iku pituasi sawi jening utusan orang ngendem serik rikoloti nampik kanti ngetapake lebu soko sikil lansak bituruti ojo lali ngang sukawruh marang sopowai kang pus duwe pengalaman minongko utusan saiki ayo podo munjuk kunjungas medalam yang romo so yang putro duen yang roh suci amin kepareng ngong ato raken janji ka wulo sagatansah ngapti kusti ganti sedyo nyuwon kyat lan san tuso esti murni amre tansah tu setyo ing pracan ji amin kunjungas mentalam yang romoso yang putra tuin yang roh suci amin